Assalamualaikum Syedara Loon, jumpa lagi dengan saya Al Farouk, pada edisi kali ini saya akan menampilkan cara pemasangan keramik semi granit dengan motif bata pada wisi rumah minimalis Inilah tampak cara pemasangan keramik semi granit dengan ukuran 30 x 60 cm Keramiknya terlebih dahulu kita pasang air semen yang kemudian baru kita pasangkan semen untuk melengketkannya pada dinding wisi Syedara Loon Ketebalan aduan semen yang kita pasang pada keramik tergantung dengan duduan keramiknya pada posisi dinding wisi Setelah merasa mencukupi maka keramiknya siap untuk kita pasangkan Inilah cara pemasangan untuk posisi keramik semi granit pada wisi dalam rumah Untuk ukuran nut keramiknya disini kami ambil ukuran melalui tali sampul pada bungkusan keramiknya Pemasangan keramik semi granit ini lebih indah daripada kita memakai keramik biasa Keramik semi granit ini nutnya lebih kecil dan mirip dengan granit sesungguhnya Setelah keramiknya sejajar maka kita pasangkan water pass untuk melihat arah keramik yang sejajar dan mengikuti alur benang yang sudah kita pasangkan pada posisi samping keramiknya Pemasangan keramik untuk posisi dindingnya sudah hampir selesai Sekarang saya akan menampilkan cara pemasangan keramik pada posisi kusen wisi Inilah tampak posisi pintunya yang sekarang akan kami pasangkan semen yang lurus dan sejajar dengan bentuk bingkai Karena rencana wisi ini akan kita pasang kusen beserta pintu dari aluminium file Untuk posisi keramik pada sudut kusennya sudah kami potong yang mereng karena rencananya keramik akan berbelok untuk posisi kusen pintu sebelah dalam wisi nya Inilah tampilan dalamnya keramik dinding yang sudah terpasang dengan motif bata Oke sekarang kita akan melakukan pemasangan keramik untuk posisi pada kusen pintu wisi nya Keramiknya kami potong untuk ukuran setengah bata Dan kami belah dengan posisi mereng Lalu kami kawinkan untuk posisi dudukan pada kusen pintu wisi nya Pemasangan keramik untuk posisi kusen pintu nya harus betul-betul sejajar lurus dan siku Sehingga pada saat pemasangan kusen pintu dari aluminium foil nya benar-benar sejajar Inilah tampilan dari dekatnya keramik semi granit yang sudah terpotong mereng untuk kami melakukan pemasangan pada posisi samping kusen pintu Ini tampak alur nut nya petak dan berbeda dengan alur keramik yang bulat pada umumnya Inilah tampilannya cara pemasangan keramik untuk posisi samping kusen pintu wisi Semen yang sudah kita pasang harus kita sapu dengan kuas pada posisi sudutnya agar tidak terganjal pada saat kita melakukan pemasangan untuk posisi sudutnya Untuk mendapatkan kekuatan pada pintu wisi jangka lama Maka buatkanlah kusen pintu wisi baik melalui bentukan sponeng dari semen Ataupun bentukan sponeng dari keramik wisi Ataupun pemasangan kusen dari aluminium biasa maupun aluminium foil Inilah tampilannya pemasangan keramik untuk posisi sudut kusen nya sudah hampir selesai Dalam pemasangan nya disini kami tidak memakaikan kusen dari keramik maupun dari semen Karena memang rencana kami akan memasang langsung kusen beserta sponeng nya dari aluminium foil Disini kami hanya membentukkan ukuran yang petak saja Dan untuk posisi keramik ini pada saat pemasangan kusen nanti keramik nya langsung tampak sebelah dalam dan untuk sebelah luar langsung nampak tembok Sehingga tidak nampak ada pemasangan keramik kalau dari posisi luar Demi mendapatkan pintu yang tegak maka kita load dulu yang lurus dan sejajar sebelum kita melakukan pemotongan untuk membentuk bingkai pada posisi pintu wisi nya Lesterannya yang sudah tebal kita potong kembali dengan lurus dan sejajar dengan mengikuti alur load yang benar-benar tegak Untuk bagian atas pintu juga kita pasang mal disini kami memakai triplek yang lurus yang sudah terbelah Dan memakaikan semen yang sejajar dan rata sehingga tampak benar-benar bagus pada saat pemasangan kusen aluminium foil Bagi sedara loan yang baru masuk pada channel alfaruk jangan lupa like komen dan subscribe nya agar kejepannya channel ini terus maju dalam berbagi ilmu tentang pembangunan Inilah tampilannya pemasangan keramik pada posisi kusen pintu dan pembentukan bingkai untuk pemasangan kusen pintu dari aluminium foil nya sudah selesai sedara loan Inilah dia tampilannya pintu wisi dari aluminium foil berserta dengan kusen pintu nya ini tampak gagang untuk membukanya Dan ini tampilan di dalam wisinya semua proses pemasangan keramik semi granit sudah selesai Dan ini adalah model tempat gantungan baju maupun handuk dari besi stainless Dan yang ini adalah tempat menaruh sabun mandi maupun perlengkapan mandi lainnya merek arsel Untuk klusetnya disini kami memakai merek tutu dengan model duduk dan ini tampilan cara pemasangan selang klusetnya Untuk tampilan tiang timbun dari keramik ini adalah tempat mandi shower dengan tiga tampilan air pada saat menghidupkannya Inilah model gagang pintu dari aluminium foil berserta cara mengunci dari dalamnya sedara loan Inilah bentuk cara pemasangan kusen dan pintu dari aluminium foil untuk wisi Oke saya juga akan menampilkan cara pemasangan kusen aluminium foil nya pada posisi keramik Untuk sebelah dalam wisi ada keramik dan untuk sebelah luarnya tampilan buton Sehingga bentuk dari luarnya indah dan tidak mirip dengan kamar mandi di dalamnya Terima kasih bagi sedara loan yang sudah menonton semoga bermanfaat lebih dan kurang Dan bagi sedara loan yang baru masuk pada channel Al Farouk Jangan lupa like dan subscribe nya agar channel ini terus berkembang Sampai jumpa pada edisi selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!